Intro Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Bos Oke Bang Haan, bahasan ini sebenarnya juga sangat seru sekali ya Kalau kita telah, nah ini ada salah satu perusahaan cukup besar di Lampung Yang turut dalam alur ini, terseret Nah sebenarnya apa sih tujuan dari oknum dan juga institusi tersebut ya Institusi perusahaan tersebut ingin meminta adanya kongkali kong dengan aparat pajak Artinya kan memang ini, ini mereka mencari keuntungan pribadi dari sistem pembayaran pajak yang sudah disusun dengan ideal Mereka mencari celah itu yang aparat, oknum aparatnya Mereka menanggalkan integritasnya untuk demi keuntungan pribadi Kemudian konsultan pajak juga menanggalkan profesionalitasnya sebagai Apa? Sebagai Dia kan profesi ya konsultan pajak itu ya Itu menanggalkan profesionalitasnya Nah ini mereka berupaya bagaimana caranya untuk Memberi keuntungan kepada beberapa pihak Termasuk salah satunya adalah perusahaannya Pasti ini ada keribatan keuntungan perusahaan itu dari sistem swap itu gitu Yang pertama konsultan pajak itu bekerja sesuai dengan ini ya dengan PERMA nomor 13 2006 itu sebagai tata cara pembayaran pajak Nah mereka ini kan membayarkan 50 miliar angka 50 miliar kepada oknum aparat itu Itu kalau secara logika apakah mereka menggunakan dana pribadi atau tidak Nah kita gak tahu tapi yang jelas mereka mempunyai dana itu mungkin dari hasil apa namanya Diberikan oleh kliennya kepadanya gitu ya Nah kemudian apakah mereka bertindak secara independen Karena dia biro jasa, jasa konsultasi pajak Berarti mereka tidak bisa bergadang independen untuk melakukan apapun gitu Kemungkinan memang ada arahannya dari kliennya gitu Jadi ada salah seorang pengamat mengatakan bahwa bisa jadi ini akan berujung pada tindak pidana korupsi korporasi Baik, wah ini semakin luas ya bisa jadi seperti itu Makanya yang semakin waduh orang di Lampung juga semakin seru gitu ya Waduh, tapi sebenarnya nih Pak Aan, kenapa sih kok bisa terjadi? Memangnya tidak ada fungsi pengawasan dari pajak itu sendiri? Justru pajak itu adalah yang mengawasi dirijen pajak Konsultan pajak juga di bawah supervisi atau pengawasan dari dirijen pajak Makanya sekarang kemarin Menteri Keuang itu sudah mengatakan bahwa Konsultan pajak sekarang tidak di bawah dirijen pajak lagi Tapi sudah di bawah di BPK BPK atau BPKP Karena mereka akan pengawasannya akan lebih independen Kalau di luar eksternal dari dirijen institusi pajak itu sendiri gitu Biar tidak ada lagi kongka lingkong Ini jadi disebut juga sebagai kasus gayus jilid 2 Gayus lumbun itu gitu juga Jadi terulang kembali Nah ini kan kalau kita bicara tentang kasus ini tentunya ini juga sebenarnya jadi salah satu bentuk keberanian dari KPK Nah sebenarnya apakah langkah dari KPK ini juga turut didukung oleh beberapa institusi lainnya? Oh jelas artinya kan gini ya Ini pun KPK ini pasti dia didukung oleh kepolisian, kejaksaan Karena memang di dalamnya organ SDM organiknya KPK itu pun adalah sebagian dari SDM organiknya kepolisian dan SDM organiknya kejaksaan Artinya memang mereka didukung Nah kemarin juga lembaga legislatif DPR itu juga mendukung untuk terus mengusut ini Jangan sampai berhenti gitu Nah memang tapi yang membuat kita heran adalah KPK ini biasanya mereka ini OTT, operasi tangan-tangan Tapi ini ternyata mereka mendapat informasi dari masyarakat Ini kan artinya ada orang menganggap bahwa KPK gak berani action yang lebih nyata gitu ya, lebih mengebrak gitu ya daripada mendengar informasi dari masyarakat Jadi tapi di sisi lain ada juga positifnya bahwa sekarang KPK benar-benar sudah mendengarkan aduan-aduan dan informasi masyarakat Karena benar ini yang salah satu yang mengadukan adalah Maki, masyarakat anti korupsi Indonesia Itu 1,7 triliun itu salah satunya Tapi Maki ini pada saat itu mengaporkan perusahaan yang ada di Kalimantan Bukan di Gunung Madu Indonesia Baik, oke Tapi tentunya ini menjadi salah satu contoh ya Salah satu contoh bagi masyarakat lainnya untuk ikut aktif Iya, ini memberi peluang pada masyarakat untuk lebih aktif berkontribusi untuk memberantas korupsi Baik, nah tentunya ini juga menjadi salah satu budaya yang harus segera diteruskan tentunya bagi masyarakat kita Supaya kalau kita melihat ada tindak pidana korupsi di depan mata Jangan kita diam saja begitu ya Nah lantas seperti apa sih peran dari masyarakat sekitar tentunya untuk bisa melaporkan hal tersebut Bang? Ya, kan sini KPK juga sudah membuka hotline ya Kemudian ada lubang-lubang aduan, banyak lubang-lubang aduan dari masyarakat umum Atau mereka menggunakan sebuah kelompok gitu, sebuah kelompok sama seperti masyarakat anti korupsi ini Ini bahkan kemarin juga dia siap untuk turun investigasi di Lampung Masyarakat anti korupsi ini Karena memang arahnya jangan-jangan, nggak mungkin jasa konsultasi pajak ini bergerak sendiri Pasti dia ada arahan dari perusahaan yang menjadi kliennya Makanya masyarakat anti korupsi ini dia berinisiatif Kemarin kita tanya dia akan turun ke Lampung Investigasi tentang pajak di beberapa perusahaan itu Terutama perusahaan yang sudah gitu Ini tentunya bukan hanya sebagai Lampu Merah bagi perusahaan yang bersangkutan Tapi juga pada perusahaan-perusahaan lain ya Betul, artinya juga bisa saja menyasar ke perusahaan lain yang juga seperti ini Oke Bang, lantas seperti apa nih tentunya solusi Agar kasus korupsi pajak ini tidak kembali terjadi sehingga tidak merugikan masyarakat lagi Nah artinya memang saat ini memang masyarakat diminta untuk rajin ya berkontribusi Mereka harus peka Karena itu adalah uang itu digunakan untuk kejahteraan mereka nantinya gitu Pembangunan segala macam itu dari pajak itu Dan itu aparat penegak hukum juga diminta untuk giat dan terbuka Benar-benar terbuka bahwa kasus ini seperti ini gitu Penyelesaiannya seperti ini Berapa orang yang sudah dipersangkakan gitu Kemudian berapa jerat hukumannya gitu Nanti pada saat nanti di Jadi benar-benar membuat jerat para pelaku-pelaku korupsi ini Korupsi suap ya Karena jangankan suap gitu ya Gratifikasi pun itu kena pasal korupsi gitu Apalagi suap gitu Yang memberi hadiah pun itu kena gitu Makanya harus hati-hati benar kita, kita semua maksudnya Mulai dari pejabat, dari perusahaan gitu Masyarakat pun juga kita harus melihat lebih peduli Apa namanya, tapi di samping itu juga kita harus Masyarakat harus berhati-hati untuk Apa namanya Share di media sosial karena ada aturan-aturan yang berlaku Kalau memang mereka menemukan ada data dan faktanya Serahkan ke hotline KP Atau melalui NGO atau komunitas-komunitas yang memang biasa untuk mengadukan hal itu Baik, tentunya ini dibutuhkan koordinasi ya Dari masyarakat supaya tidak apatis Gerakan semesta ya, semua masyarakat untuk Benar-benar peduli dengan berantas korupsi ini Baik, semoga semuanya juga bisa bekerja sama tentunya ya Untuk menghilangkan budaya laten korupsi di Indonesia Terima kasih bahan Baik, pemirsa Metro TV Lampung itu tadi untuk bedah tajuk kali ini Namun jangan kemana-mana Karena kita akan membahas tentang trending topik apa saja Yang ada di multi-platform Lampung Post lainnya Mulai dari Lampos.co, Lampung Post.id Dan juga saya Radio 100 FM Tetaplah bersama kami